Bukan apa-apa Bapak Ibu, bukan karena kita takut sama polisi, bukan karena kita takut sama pemerintah, tapi karena ada pertanggung jawaban di sisi Allah SWT. Bukan apa-apa Bapak Ibu, bukan karena kita takut sama polisi, bukan karena kita takut sama pemerintah, tapi karena ada pertanggung jawaban di sisi Allah SWT. Nanti yang paling dulu ditanya itu kita, Ustaz-Ustaz, kita gunakan mimbar hukumah itu apakah dengan cara-cara yang baik? Apakah dengan hikmah, dengan kelembutah, dengan kebaikan? Atau kita isi mimbar-mimbar itu dengan kebencian, kumpatan, dan hujatan? Anggung jawaban di sisi Allah SWT. Mari kita gunakan ruang men-islam di Indonesia yang lebar dan luas ini dengan penuh tabung jawaban. Hadirkan islam yang bisa menenangkan kita semua. Hadirkan wajah islam yang baik. Karena bagaimana mungkin orang-orang non-muslim, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, akan tertarik dengan kita, akan tertarik dengan islam, agama kita, kalau kita membahasakan islam dengan penuh kebencian. Setuju Bapak Ibu? Hadirkan islam dengan penuh kebaikan. Kata Rasul, Saya itu diutus bukan tukang ngumpat, tapi saya diutus menjadi rahmat dan mengajarkan kebaikan. Bapak Ibu hadirkan wajah sekalian. Jadi tanggung jawab kita besar Bapak Ibu-Ibu ya. Yuk, para asasri, para asasri, para kiai, yuk bersama-sama kita suarakan ajaran islam yang terus-terus mengembarkan kasih sayang, mengokokkan nilai-nilai kemanusiaan, dan memperkuat kondisi kebangsaan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, dan ke depan setiap puluh hari, kalaupun kita berbeda pilihan, ada yang berbeda pilihan, jangan saling mempujat dan menjatuhkan. Kalaupun kita berbeda pilihan, tapi harus tetap ada yang sama. Kalau kata ulama, pikiran pendapat bisa beda, tapi hati kita punya. Paling berdoakan dalam kebaikan, kita doakan Indonesia yang tidak sisai, semoga tetap kokoh, kuat, dan jaga dalam kebaikan dan keberkahan. Terima kasih Ibu Bupati, dan Bapak-Bapak, para kiai-ajangan guru-guru saya, atas kesempatan, dan keluangan untuk bersilai rohi pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala.